Jalom semua warga kerajaan, memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan. Dan kita melihat tema kita yaitu dari kisah Rasul Fasal 4, ayat yang ke-32-33. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu memenuhi mereka dengan roh kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa dan bukan cuma itu. Mereka saling mengalirkan kasih, tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karun yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity, ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan Eplis. Itu the name of Lord Jesus. Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace, saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali dijam oleh Tuhan. Maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya. Bagi kami, Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa? Orang-orang Nasrani mengatakan dia itu Tuhan. Siapa dia itu Pak? Tuhan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan. Tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan. Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya. Saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku. Tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena diklering disini bukan berdebat. Tapi cuma menyatakan. Keriso. Preach. Yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi, ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan. Setiap kesempatan. Baik atau tidak baik waktunya. Saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Jadi kisah pasal sempat kan cuma. Yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya. Semua orang percaya. Ketika memberitakan. Yesus yang bangkit disertai mucijatan tanda heran. Science and wonders will follow you. In Jesus name. Amen. Amin.